Pemirsa harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan pada momen libur natal dan tahun baru. Kenaikan berkisar Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000. Bahkan minyak goreng subsidi juga ikut naik. Minyak goreng menjadi komoditi yang mengalami kenaikan harga pada momen libur natal dan tahun baru. Di pasar sayur Magetan, kenaikan harga minyak kemasan rata-rata antara Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 tergantung mereknya. Dari biasanya Rp. 17.000 untuk kemasan 1 liter menjadi Rp. 19.000. Tidak hanya itu, minyak goreng subsidi juga naik. Kalau pemerintah menstandarkan harga Rp. 14.000 per botol yang berisi 1 liter, akan tetapi di pasaran dibanderol harga Rp. 15.000. Pendagang mengaku naiknya harga minyak subsidi disebabkan distribusi tidak merata di pasar-pasar. Akibatnya pasokan kurang yang menyebabkan harga naik. Kalau minyak goreng? Minyak goreng sekitar Rp. 1.000. Ada yang Rp. 2.000. Ada yang Rp. 3.000. Kalau minyak kita itu surutnya apa? Minyak kita itu minyak dari bantuan pemerintah. Itu juga naik atau bagaimana? Itu naiknya karena asopan dari pemerintah kurang. Yang di drop itu distributor, distributor gak tahu gak merata sampai pasar. Akhirnya naik di pasar ini? Iya. Kalau harapannya Ibu sebagai pedagang gimana minyak kita itu? Dari CV itu langsung terjun ke pasar. Jadi semua orang bisa ngambil dari CV, gak langsung distributor. Oh, selama ini berarti kekurangan stok di pasaran itu ya? Iya. Jadi harga yang dipertirakan pemerintah harus jual Rp. 14, akhirnya naik. Berapa? Lebih dari Rp. 14, Rp. 15. Rp. 15. Zee, CTV, Magetan.